Halo, bertemu lagi dengan channel vlogger Dadakat Kali ini gue mau mereview tentang sebuah bumi perkembangan di daerah Bandung Tepatnya di daerah Bandung Selatan, yaitu Rancaupas Tetap ikuti dan tonton sampai habis video ini Dan jangan lupa untuk di subscribe Ciao Rancaupas atau Kampung Cair Rancaupas adalah salah satu bumi perkembangan di Bandung, Jawa Barat Terletak di Jalan Raya Cewidei, Patenggang, km 11, Alam Endah, Cewidei, Kabupaten Bandung Dengan jarak sekitar 50 km dari pusat kota Bandung Rancaupas ini memiliki luas area sekitar 215 hektare Berada pada ketinggian 1700 meter di atas permukaan laut Dengan suhu udara sekitar 17 derajat sampai 20 derajat celcius Yang pastinya suhu di Rancaupas ini sejuk Sejarah dari Rancaupas ini ada dua pendapat atau ada dua asumsi Yang pertama itu adalah Rancaupas diambil dari bahasa Sunda yaitu Ranca yang berarti rawak Dan Upas adalah seorang petugas perhutani yang melegenda di kawasan Gunung Patuha Diceritakan bahwa Upas merupakan seorang pria yang berbadan gekar Dengan tinggi 198 cm Dia berkebangsaan Belanda Dia meninggal saat melaksanakan tugas lapangan Untuk menjelajahi rawak di kawasan yang sekarang menjadi Rancaupas Yang sampai saat ini mayatnya tidak pernah ditemukan Oleh masyarakat setempat dipercaya bahwa arwah Upas masih ada di dalam dunia ini Pada tahun 1960 sampai 1980 Masih banyak masyarakat setempat yang bertemu dengan Upas Saat mencari kayu bakar di hutan Konon dikatakan bahwa Upas selalu memakai topi laken atau topi koboy Dengan diameter yang lebar lengkap dengan seragam perhutani yang pada masa itu berwarna coklat Dengan kepala menunduk ditutupi topi lebarnya Menurut sejarah yang lain Rancaupas itu diambil dari kata Sunda juga Dengan ranca yang artinya rawak Dan Upas adalah pohon beracun dari keluarga Morasei yang dinamakan Upas Pohon Upas ini sangat beracun Sehingga daunnya itu bisa dijadikan racun untuk memanah Dan waktu itu juga sempat dijadikan olesan racun pada panah dan tombak Dalam mempertahankan Bandung terhadap penjajahan Belanda Silahkan Anda mau percaya atau tidak Tapi ini adalah sejarah dan ini mitos Jadi balik lagi ke Anda yang mau percaya yang sejarah yang pertama Atau sejarah yang kedua Habis tambangnya asem banget Terima kasih telah menonton